Intro Mateo Gabia pulang ke A9 lebih cepat Kepergian Mateo Gabia dari A9 di musim panas 2023 ternyata berlangsung sebentar Ia kembali lebih cepat dari yang direncanakan Gabia awalnya dipinjamkan ke Villarreal di awal musim 2023-2024 Ia dipinjamkan karena Villarreal bisa menjamin menit bermain yang lebih banyak daripada di Milan Akhirnya pindahlah pemain berusia 24 tahun itu ke Liga Spanyol Durasi peminjamannya cukup lama yaitu 1 musim atau baru akan kembali pada Juni 2024 Namun baru sekitar setengah musim pinjamannya berjalan Gabia dikabarkan akan kembali ke San Siro Begitu laporan dari jurnalis Fabrizio Romano Menurut laporan tersebut, kepindahan Gabia ke Villarreal ternyata tidak sesuai harapan Menit bermainnya jauh dibawah ekspektasi awal Jelang pertengahan musim ini, pemain berkewarga negaraan Italia itu baru mencatatkan 13 penapilan Atau 973 menit di seluruh kompetisi Dalam delapan pertandingan terakhir Villarreal, Gabia tidak mendapatkan menit bermain sama sekali Di sejumlah laga, namanya bahkan tidak masuk ke bangku cadangan Usut punya usut, kualitas Gabia ternyata masih terlalu rendah untuk dimainkan sesering mungkin Itu yang jadi alasan Marcelino, selaku manajer Villarreal tidak memainkannya Karena tidak puas dengan hal tersebutlah, Gabia memutuskan akan kembali Milan dan Villarreal sudah dalam tahap komunikasi terkait hal tersebut Tidak ada masalah di antara kedua klub untuk memulangkan Gabia lebih cepat dari kesepakatan awal Sementara itu, kedatangan Gabia kembali akan jadi berkah bagi Milan Sebab Milan kehilangan sejumlah back tengah karena cedera Ini juga jadi kesempatan besar bagi Gabia Yang dibesarkan oleh Akademi Milan untuk unjuk gigi di depan para penggemar Jadikan kandidata kuat back tengah baru AC Milan Krisis yang melanda lini pertahanan AC Milan semakin terasa Setelah cedera terbaru yang menimpa Vikayo Tomoria Dengan absennya Tomoria, Malik Ciau, dan Pierre Kalulu Milan tidak punya pilihan selain merekrut dua back tengah baru di bursa transfer Januari Keadaan di lini pertahanan tengah Milan semakin tidak menentu Karena ketiganya harus absen dari lapangnya untuk jangka waktu yang cukup lama Gazeta di Losport melaporkan bahwa penting bagi Milan untuk merekrut dua back tengah baru dalam waktu dekat Matteo Gabia yang akan kembali dari masa pinjamannya dari Villarreal Lebih cepat dari yang diperkirakan akan menjadi opsi pertama Namun klub masih membutuhkan penambahan satu pemain lagi Dan pilihan mereka saat ini tertuju pada Clement Langlet Langlet yang sedang dipinjamkan ke Aston Villa dari Barcelona Memiliki peluang untuk bergabung dengan Erosenaria Meskipun Barcelona bersedia mengirimnya Aston Villa menolak untuk memperbolehkannya pergi Dan berharap agar Langlet tetap berada di sana selama masa pinjaman Meski demikian, ada keyakinan bahwa masalah ini masih bisa diatasi Meskipun A9 masih tertarik pada Jakub Kiwiar Kemungkinan kepindahannya sangat kecil Arsenal, yaitu klub Kiwiar Tidak bersedia meminjamkan pemain internasional Polandia itu Dan mereka tampaknya tidak akan mengubah keputusannya Perpanjangan kontrak Mike McNair Ancaman kasus Donnarumma berulang bagi AC Milan Situasi perpanjangan kontrak Mike McNair Menjadi fokus penting bagi AC Milan Walaupun masa kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2026 Meskipun pihak klub dan keeper Perancis ini Memiliki keinginan untuk melanjutkan kerjasama Seorang jurnalis menilai bahwa Erosenaria akan menghadapi Kesulitan dalam mempertahankannya di San Siro Erosenaria ingin menawarkan kontrak baru yang mencerminkan Menilai McNair di dalam dan di luar lapangnya Sementara sang keeper juga ingin bertahan Pembaruan kontrak ini diharapkan membuat semua pihak merasa puas Tak ada keraguan mengenai pentingnya peran McNair bagi klub Dengan usia 28 tahun pada puncak performanya Mike McNair bukan hanya seorang pemimpin dalam tim Tetapi juga diakui sebagai salah satu keeper terbaik dunia Dalam posisinya Sulit untuk menemukan penggantinya Namun ada keyakinan bahwa mempertahankan Mike Nandi Milan Tidak akan menjadi tugas yang mudah Jurnalis korea Redi La Sera yakni Carlos Paserini Mengungkapkan pandangannya kepada Milan News Menyatakan bahwa pembaruan kontrak bisa menjadi hal yang sulit Apa pendapat Anda tentang perpanjangan awal Mike McNair? Perpanjangan kontrak McNair untuk Milan adalah yang utama selama 2 tahun ke depan Menurut saya mempertahankannya tidak akan mudah Milan harus berusaha Kita berbicara tentang seorang penjaga gawang Yang memiliki sedikit perbandingan di seluruh dunia Tutur Carlos Paserini Pada intinya, memperpanjang kontrak McNair menjadi prioritas utama bagi Milan dalam 2 tahun ke depan Meskipun sulit, upaya harus dilakukan untuk mempertahankannya Upaya berlebihan di luar kemampuan klub bisa menjadi tidak masuk akal Yang terpenting, menghindari kehilangan McNair secara gratis pada tahun 2026 Harus menjadi tujuan utama apapun caranya Agar kasus seperti donar rumah tidak kembali terulat Gara-gara Yovic, A9 tak jadi datangkan striker baru di bulan Januari Jelang jendela transfer Januari Ekspektasi untuk merekrut striker baru oleh A9 telah bergeser Performa membaik secara drastis dari Luka Yovic Telah membuat posisi striker tidak lagi menjadi prioritas utama Antonio Vitiello dari Milan News Melaporkan bahwa fokus Milan kini beralih ke area lain di tim Dan posisi striker tak lagi jadi prioritas Masalah cedera jangka panjang di lini pertahanan Terutama absennya Malik Zio, Pire Kalulu, dan Vika Yotomoria Menandakan kebutuhan mendesak untuk merekrut dua pemain baru di lini pertahanan tengah Sementara Matteo Gabia menjadi pilihan pertama Rencana untuk pemain kedua masih menjadi misteri bagi Roseneria Namun setelah performa memuaskan Luka Yovic Striker yang sedang tampil cemerlang bersama star guard musim ini Dengan klausul pelepasan sebesar 17 juta euro yang menarik minat mereka A9 menyadari pentingnya memperkuat lini belakang Namun, jendela transfer juga merupakan kesempatan untuk menutup kekurangan yang tidak boleh disiasiakan Jika ada kesempatan yang tepat, Milan siap untuk bertindak Tetapi keputusan yang diambil haruslah tepat Jangan lupa untuk menonton!